Di masa-masa Golden Age, buah hati memang tidak henti-hentinya menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Hal itu pula yang saat ini sedang dinikmati oleh dua ayah muda, Yanni Riki Harun dan Aldi Tahir. Kedua artis ini pun tak pelit untuk membagikan cerita seputar perkembangan buah hatinya, yang selalu berhasil membuat mereka gemas dengan tinggal lucu sang anak. Anak gue yang pertama udah 1 tahun 6 bulan, yang kedua udah mau 2 bulan. Jadi kalau perkembangan yang pertama, dia udah bisa, udah bukan kayak anak bayi lagi lah, udah balita, udah yang bener-bener jadi kayak anak gitu, udah bisa ngikutin, udah bisa jalan kemana-mana, cuma ngomongnya aja belum melancar gitu. Kalau yang kecil ya masih gitu-gitu aja sih, tidur, tidur, tidur gitu. Yang besar mah bawel ya, maksudnya udah pengen mulai ngomong, udah pengen main, udah tahu suka ini, nggak suka itu. Kalau yang kecil ya belum tahu apa-apa ya. Kalau anak yang pertama nggak suka iri, dia justru suka cium adiknya, suka, apa namanya, suka misalkan adiknya dicudurin di bouncer gitu, terus dia suka samperin, dinaikin, dicium, dipeluk, gitu. Nggak yang cemburu kalau misalkan adiknya dipegang sama bini gue, terus dia nangis atau trak-trak itu enggak. Ya sekarang Geralin sudah lima bulan, udah bisa ngoceh-ngoceh ya. Terus sama apa lagi mah? Dia berinteraksi, biasanya kita ajak ngobrol gitu ya. Terus belajar untuk tengkure, puling di kasur gitu. Dia gampang banget tersenyum, jadi kalau misalkan ketemu neneknya, kakeknya, terus om, tante gitu, bangun tidur, kejauh ngobrol, kejauh ngobrol, terus ketawa. Geralin. Melihat buah hati yang kini semakin aktif dan seringkali merepotkan istrinya, kedua ayah tampan ini pun berinisiatif untuk terus serta menjaga dan merawat anak-anaknya demi meringankan beban sang istri tercinta. Gue sih emang lumayan sibuk ya, jadi kalau di rumah tuh jarang. Paling, kalau memang gue ada di rumah ya, anak ada dua pegang salah satu gitu kan. Yang kecil lebih dipegang sama ibunya, yang gede lebih gue yang pegang gitu. Karena gak mungkin juga kalau bini gue dua-duanya yang pegang kan. Paling ganti popok ya, kalau untuk mandi belum berani. Mandi, kalau masih kecil banget. Kalau ngelonin udah bisa ganti popok ya, timan-timang bisa ngajak lain, iya. Ya tinggal mandi yang belum berani. Mandiin, kan aku bilang, saya masih kecil, kalau kecil belum berani, intarnya kalau udah setahun udah bisa diri gitu kan. Jadi, nanti popok udah bisa nimang-nimang sampai tidur. Jadi kalau bisa lagi nimang-nimang terus dia tidur, yeay berhasil gitu. Senang banget gitu ya. Sebagai suami dan ayah yang baik, Riki dan Aldi pun memiliki kewajiban untuk mencari nafkah yang membuat keduanya harus rela meninggalkan anak-anaknya di rumah. Kedua ayah ini konsisten untuk selalu mengikuti dan memantau perkembangan buah hatinya dengan cara mereka masing-masing. Iya lho, iya dong. Perkembangan selalu gue, apa ya, pantau. Kayak misalkan, gue sekarang lagi shooting di Bali, tapi tiap hari gue lihat anak gue lewat WhatsApp. Gue minta sama bini gue, WhatsApp-in, video-in, foto-in gitu. Lagi ngapain, terus dia bisa ngapain gitu, di-video-in. Paling gitu-gitu aja sih, karena kan gue nggak ada di rumah juga. Apa ya, dia udah suka, kalau Kia tuh yang gede, udah suka ngambek-gambek gitu, yang manyun-manyun gitu. Terus, apa, suka kalau misalnya disuruh foto udah bisa gaya, tangannya naik gitu. Terus juga, ya paling gitu-gitu sih. Yang pasti kangen terus ya. Jadi kalau di lokasi shooting atau lagi nyanyi keluar kota, itu pasti buahnya tuh kangen terus, pengen pulang. Jadi, kalau lagi di luar kota atau lagi di lokasi shooting, pasti kirim-kiriman foto. Ketanya ke istri, Geraldin lagi ngapain. Instagram foto bareng kita bertiga. Terus juga misalnya, Geraldin perkembangannya. Wah, nih, udah bisa bersuara nih. Terus kita, kita rekam. Jadi kalau udah gede kan, dia, Nah, kamu umur sekian gitu. Lebih ke, kembali ke, ini masing-masing sih. Tapi yang pasti, kalau misalkan lihat perkembangan bayi, itu kan lucu banget ya. Jadi emang momen itu emang gak akan terulang lagi. Jadi buat nanti kalau udah gede kan, Tuna, kamu umur sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jadi emang kita, momen itu kita abadikan gitu. Bagi para orang tua, menghabiskan waktu bersama buah hati memang cara yang paling apuh untuk menghilangkan rasa kejenuhan. Hal itu yang dirasakan oleh Rifki Balwell. Kemarin, di sela waktu luangnya, pria berusia 26 tahun ini pun terlihat mengajak putra sematawayangnya Arsene Rafa Balwell dengan bermain bola. Kegiatan olahraga ini pun rupanya menjadi rutinitas yang kerap kali mereka lakukan sebagai momen quality time. Di usia sang putra yang kini semakin tumbuh besar, Rifki pun tak menampik jika dirinya sempat mengalami kesulitan saat harus mendidik jagoan kecilnya yang kini telah berusia 5 tahun. Namun, hal tersebut tidak menjadi kendala. Bahkan sering berjalannya waktu, Rifki pun kini semakin paham cara-cara apa saja harus ditempuh untuk mendidik Arsene. Harus sabar namanya anak kecil. Kita nggak bisa kasih tahu kayak ngasih tahu anak gede kan. Jadi harus kita alihin perhatiannya. Kita juga ikut main sama dunia dia gitu. Jadi kalau kemana-mana tuh harus beli mainan bersama dia gitu. Mau yang murah, mau yang mahal. Yang penting pulang harus bawa mainan aja. Kadang-kadang suka gua akalin gitu. Kadang-kadang kita masuk ke toko mainan yang mahal-mahal, dia kebingung milih doang. Senangnya sama. Yang penting dia pulang bawa mainan. Iya. Iya nggak? Kegiatan yang dilakukan Rifki bersama anaknya dengan bermain bola rupanya tidak hanya sekedar menjadi quality time untuk mereka berdua saja. Melainkan juga sebagai momen untuk semakin mengakrapkan Arsene dengan kekasih Rifki, yang di bibi. Raut wajah Rifki pun terlihat bahagia ketika menceritakan bahwa jagoan kecilnya semakin akrap dengan sang kekasih. Memang deket banget. Siapa namanya? Hah? Nama-nama siapa? Ayah. Bukan. Nama pacar ayah siapa namanya? Tante Bibi. Oh ya. Yang siapin makannya jadi yang suapin siapa? Tante Bibi ya? Dia, dia ini anak pintar gitu. Ini anak pintar dia bisa nempatin, nempatin, gua nggak tau kalau anak sumuran dia emang kayak gitu atau nggak, tapi si Achen ini dia bisa nempatin posisi dia. Di saat dia sama, kayak waktu itu kan ulang tahun gua juga datang sama Bibi juga datang, dia bisa nempatin gitu. Dia tau, dia nggak mau bikin si ini menang apa, si ini menang gitu. Enggak. Dia bisa bikin semuanya seri gitu. Jadi, jadi dia nggak yang, ah ter kalau gua kesini, kesini cemburu nih gitu. Misalnya gua deket sama sama mama gue, ntar ayah gua cemburu apa gimana, gua udah kata sama ayah, mama gua cemburu gitu. Enggak dia, dia bener-bener bisa, pintar, pintar banget. Gua juga ngeliatnya, uh ini anak. Kelihatan seperti acting gitu, keliatan seperti acting, tapi itu, enggak sih, aku bilang itu emang udah naluri dia sih, kayaknya dia nggak mau, nggak mau, nggak mau bikin siapapun sakit hati kayaknya. Pintar nih anak. Hey girl